Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini dikatakan, Tuhan akan segera datang. Inilah berita paling penting dari kitab suci yang kita dengar terutama hari ini. Apa artinya Tuhan akan segera datang? Dan apa konsekuensinya bagi hidup kita? Marilah kita mencari jawabannya dalam permenungan poin berikut. Yang pertama, kehilangan harapan. Dosa itu sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya dari segala apapun juga. Sebab dosa tidak sekadar melukai, tetapi juga membelenggu manusia. Hingga akhirnya manusia sungguh-sungguh dilumpuhkannya. Dan kita tahu, meski usaha keras telah kita lakukan, tetap saja tidak mampu membebaskan diri. Meski berulang kali kita mengaku dosa, tapi pulang dari ruang pengakuan, kita juga berbuat jahat kembali. Ujung-ujungnya adalah manusia, kita semua bisa kehilangan harapan. Begitu tidak ada harapan, maka hidup tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu pada hari ini, melalui kitab Nabi Yesaya diserukan dengan suara yang lantang. Hiburlah, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah, perhambaannya sudah berakhir. Kesalahannya diampuni, Tuhan akan segera datang. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa, sehingga damai sejahtera itu menjadi milik kita. Inilah harapan indah bagi kita yang seringkali mengalami kesulitan dalam hidup. Inilah harapan yang dibuka oleh Tuhan melalui sabdanya. Tuhan membuka lembaran baru bagi kita yang penat oleh dosa yang seringkali membuntu harapan kita. Suara Tuhan hari ini, mesti kita dengar dengan sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan memang akan segera datang, dan ia akan membuka harapan bahwa kita semua akan masuk ke dalam inti hidup, ia itu bersatu dengannya. Yang kedua, tentang menyambut Tuhan. Tuhan akan segera datang. Ia akan masuk dan menyembuhkan semua luka-luka batin yang merusak kehidupan jiwa kita. Supaya Tuhan yang datang itu bisa bekerja dengan baik, pertama-tama diperlukan jalan masuk. Kalau hati kita tertutup atau buntu, Tuhan juga akan sulit menembusnya. Lalu bagaimana kita melakukannya supaya Tuhan yang datang itu benar-benar dapat melewati jalan masuk hati kita, sehingga dapat mengubah hidup kita. Teresia dari Avila menemukan inspirasi yang sangat indah. Penemuannya sangat luar biasa, sehingga setiap teologi spiritual selalu mengutip kata-katanya. Dikatakan oleh Indonesia demikian, supaya Tuhan yang datang itu bisa bekerja dengan baik, maka orang mesti dapat melihat bahwa hatinya bagaikan puri yang indah. Dikatakan dalam bahasa lainnya disebut puri batin. Ia menyebut bahwa pada inti atau pusat hati manusia itu, pada dasarnya manusia tidak bisa tersentuh oleh dosa. Itu dikatakan oleh Teresa. Pada pusat paling dalam, yaitu dalam lapisan ketujuh, manusia sebenarnya tak bisa disentuh oleh dosa. Sebab pada lapisan ketujuh itu, sang baginda, yaitu Allah sendiri, bertahta. Maka setiap manusia sebenarnya adalah bagikan puri yang sangat indah. Di dalam dirinya terdapat Allah yang bertahta. Namun hal itu bisa terjadi, manakala orang menyusuri dari ruang ke ruang, sampai pada lapisan yang ketujuh. Ada tiga ruangan yang bersifat usaha yang sangat luar biasa, yang harus dilakukan oleh manusia. Ada tiga ruangan yang disitu disebutkan, bahwa rahmat Allah itu bekerja, dan ketika rahmat Allah itu sudah bekerja, maka Allah bekerja atas kita. Sehingga manusia yang telah berusaha dengan baik tadi, dan kemudian disempurnakan oleh rahmat Allah itu, maka usahanya menjadi sempurna, dan akhirnya menuju kepada lapisan yang ketujuh. Dan untuk membuka itu semua, orang melalui pintu masuknya yang disebutkan dengan doa dan renungan. Maka pintu masuk untuk menuju, hati kita yang terdalam, baru pintu masuknya adalah doa. Jadi ketika kita mulai berdoa, senang dengan membaca kitab suci, senang dengan hal-hal yang rohani, itu baru pintu masuk. Di sana kemudian akan ditantang, apakah kita akan mengikuti ular-ular berbisa, ataukah kita mendapatkan sengatanya, atau kemudian apakah kita tetap fokus pada lapisan yang ketujuh itu. Maka dengan demikian berarti, kita semua sebenarnya hari ini, diajak kembali untuk melihat, bahwa diri kita sebenarnya adalah manusia yang sangat indah. Tetapi kemudian keindahannya itu terabaikan, karena kita membungkusnya dengan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, fokus untuk melihat Allah, dan meninggalkan godaan-godaan, adalah sesuatu yang penting untuk kita semua, supaya kita berjalan makin hari, makin menemukan kesatuan dengan Allah, dan manakala kita telah bersatu dengan Allah itu, dosa tak menyentuh lagi, sehingga meskipun manusia masih ada di dunia ini, ia mengalami kesucian Allah. Itulah dalam menyambut Tuhan, bahwa ia segera datang, dan mesti melalui pintu masuk, yaitu jalan supaya kita semua diubah oleh Tuhan sendiri. Dan dalam gereja katolik, kekayaan itu sudah disingkapkan, hanya tinggal kita semua untuk menggelutinya, dan akhirnya bisa menemukan keindahan kesatuan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam Injil disebutkan, baptis roh kudus. Moga-moga Anda masih ingat, perumusan penting ketika Anda dibaptis. Kira-kira apa? Perumusannya penting ketika Anda dibaptis. Anda semua dibaptis belum? Nah, rumusan yang penting itu apa kira-kira? Apa? Itu biasa. Aku membaptis kau dalam nama Bapak dan Muta dan Muda Kudus. Itu syarat mutlak baptisan sah. Itu harus ada airnya, yang kemudian ada rumusannya, ada materia dan ada formanya. Tetapi ada sesuatu yang menarik sebelum itu. Terutama itu disampaikan pada waktu seseorang dibaptis bayi, sekurang-kurangnya begitu. Tapi baptis di siwasa juga dikatakan. Jadi waktu sebelum seseorang itu dicurai dengan air dan rumusan roh kudus, Rumusan Tritunggal Maha Kudus, maka disitu seseorang dikatakan dibebaskan dari dosa asal, lewat pembebasan dari kuasa setan, dan penyerahan kepada Allah Tritunggal. Jadi seseorang lewat gereja, dia dibebaskan itu, dan diserahkan kepada Allah Tritunggal. Artinya apa? bahwa seseorang itu sekarang disatukan dengan Allah, supaya Allah menaunginya, sehingga roh kudus itu kemudian bekerja. Dan dalam nasihat gereja, sebaiknya dibaptiskan pada saat setelah dilahirkan. Jadi jangan lama-lama, karena kita ini tidak tahu. kadang-kadang orang tua itu sok tahu kan, remuh nanti saya baptiskan umur sekian, umur nanti kalau sudah lima tahun anak saya saya baptiskan. Kalian itu sok tahu. Kenapa sok tahu? kita tidak tahu umur anak itu berapa. Baru ngomong gitu, besoknya mati kan tidak tahu juga. ini seringkali dalam hidup itu kita menjadi sok tahu begitu ya. Tapi yang jelas adalah ketika ubon-ubonnya itu belum menyatu, saat itu sebenarnya kita diajak untuk membuat seseorang anak itu dikuasai oleh roh kudus, dengan olesan minyak krisma. Yang artinya lebih lanjut adalah rahmat itu dihadirkan, tetapi kemudian ketika rahmat itu dihadirkan, kuasa roh kudus itu dihadirkan, butuh tanggapan dari kita manusia. Oleh karena itu setiap kali kita mulai untuk berdoa, supaya doa kita ini bertahan terus-menerus dan tidak menjadi bosan, orang masjid digerakkan oleh kuasa roh kudus. Maka mintalah selalu kuasa roh kudus itu berkarya secara efetik dalam hidup kita. Jadi kuasa roh kudus itu tidak hanya diminta pada waktu doa-doa yang memakai, seakan-akan memakai kuasa roh kudus, tapi setiap orang sebenarnya diminta supaya ia memohon kuasa roh kudus itu, agar yang dulu telah diterima saat pembaptisan itu sekarang efektif, sehingga doanya seseorang itu kemudian doa atas dasar kuasa roh, dan akhirnya bukan hanya kebutuhan-kebutuhan kita yang dimintakan, tapi roh kudus itulah yang kemudian membimbing seseorang, supaya menemukan yang sesungguhnya penting dalam hidupnya. Oleh karena itu setiap kali ketika kita sungguh-sungguh mau membuka jalan, dan ternyata supaya jalan itu terbuka adalah jalan doa, maka seseorang mesti meminta roh kudus. Karena roh kudus itu sudah dialirkan pada saat pembaptisan, kita semua dibebaskan dari kuasa kegelapan dan menjadi milik Allah, maka terus-menerus hal itu harus terus terjadi. Hidup kita harus selalu dinaungi oleh kuasa roh kudus itu, sehingga kemudian roh itulah yang nanti akan mengubah hati kita, dan akhirnya kita menemukan kesatuan dengan Allah. Seringkali Allah roh kudus itu adalah Allah tiri, artinya apa? Kita seringkali berdoa kepada Allah Bapak, kita juga seringkali berdoa dengan Allah Yesus Kristus, tetapi Allah roh kudus seringkali kita tidak menyebutnya, bahkan tidak mengenalnya. Oleh karena itu, setiap kali supaya kita dapat membuat hidup kita menjadi lebih efektif, mintalah itu kuasa Allah roh kudus benar-benar menuntun doa kita, sehingga kita makin hari mampu untuk terus fokus pada melihat Allah yang baik, dan kemudian menanggalkan segala kesalahan dan dosa, semuanya itu akan bisa terjadi, manakala roh kudus benar-benar membimbing dan mengubah hati kita. Mari kita renungkan Sabda Tuhan hari ini, supaya kita semua dapat melihat bahwa lewat pewartaan Sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk tidak kehilangan harapan, sebab Tuhan memang segera akan datang. Tapi kedatangannya harus disambut dengan baik, supaya dengan demikian kita semua dapat menyatukan hidup kita dengan Allah sendiri. Cara menyambut yang benar adalah dengan membuka hati kita melalui doa-doa kita, dan agar hal itu semuanya bisa berjalan terus-menerus dan sampai akhir hidup kita, maka kuasa Allah kudus itulah yang kita mintakan. Semoga dengan demikian Anda semua dapat bersatu dengan Allah yang membuat Anda mengalami kesucian Allah, sebab Ia datang untuk membuat segala dosa dan kesalahan bisa disingkirkan dari hidup kita. Tuhan memberkati.